Ya pemirsa, keberadaan dari kawasan ekonomi khusus Lido diakini mampu menjadi alternatif untuk pilihan berlibur sehingga mampu menghemat devisa hingga 32 triliun rupiah. Keberadaan KEK Lido juga mampu menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Lido diakini mampu menjadi alternatif pilihan masyarakat Indonesia untuk berlibur sehingga mampu menghemat devisa dari pariwisata hingga 32 triliun rupiah. Keberadaan KEK Lido yang berdiri di atas lahan seluas 1.040 hektare ini dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, sejumlah wisatawan Indonesia yang keluar negeri mencapai 11,7 juta orang, di mana 45 persennya pergi untuk berlibur. Dengan kehadiran, kawasan ekonomi khusus Lido ini bisa menjadi alternatif liburan wisatawan dalam negeri. Karena lokasinya yang 1,5 juta, diperkirakan KEK Lido ini bisa menghemat devisa sebesar 2,4 miliar dolar atau 32 triliun rupiah dan juga bisa menyerap, menjekati 30 ribu tenaga kerja dalam 20 tahun ke depan. Berlokasi 60 km dari ibu kota, kawasan ekonomi khusus Lido dapat dicapai langsung melalui tol Bocimi dengan waktu tempuh 1 jam dari Jakarta. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.